A'udzubillah minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'ad Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin Qaidah 142 ya Tuhan belum ada aja Tuhan itu Al-mutashabbihu bil-qawmi qala radiyallahu al-mutashabbihu bil-qawmi mulhaqun bil-mutashabbah bihim Li hadithin man tashabbaha bi-qawmin pahuwa minhum Li anahu mu'zhinun bil-mahabbati wa qad soha al-rajulu yuhibu al-qawma walamma yalhaq bihim Walamma yalhaq bihim qala anta ma'aman ahbabta Pajaza at-tashabbuhu bi ahlil khair pi zayyihim Illa in qasada at-talbisa wa t-tagrir Kalibasi al-muraqa'ah wa akhdi al-subha wal-asak Wa al-sajadah wal-asbagh wa nahu Wa min himayatin nafsi an-kabair Latu al-mujaharata biha Bapak ini tentang boleh bertashabbuh kepada orang salih Kepada ahlil khair Bertashabbuh menyerupakan pakaiannya Kecuali jika tujuannya bukan untuk tashabbuh Tetapi tujuannya adalah talbis Atau tagrir menipu orang Tapi kalau ustad miru pakaian bisnismen Wah inilah ya just Karena tidak ada irtibat Bagaimanapun tashabbuh ikatannya adalah mahabbah Kalau tidak ada mahabbah maka berarti dia talbis Contoh misalnya Seorang bisnismen lalu berpakaian ulama Kan pernah terjadi ya di kita ini Orang bisnismen Dia terkejut melihat Kok para ustad itu Punya harta mewah gitu Padahal Dia tidak sibuk dengan bisnis besar gitu Tapi Allah bagi rezeki misalnya punya Harta yang mewah Ini menimbulkan kecemburuan Orang-orang bisnismen Yang materialistik Dia berpikirnya sederhana Artinya sederhana pikiran awam Berarti berkah agama itu tinggi sekali ya Mungkin dia kena punya sekolah Punya madrasah Punya pesantren Maka itu berkah Kan hitungannya ekonomi Maka banyak bisnismen itu Pada buka pondok Pada buka pesantren Panggil orang-orang alim untuk mengajar Bahkan dia Sohibul mal Seolah-olah lebih tinggi daripada Sohibul ilm Kebetulan orang-orang yang punya ilmu Dia juga tidak ada muru'ah Dia ikram Dia hormat kepada Ahlil mal Hadha makruh Ahlil ilmu Hormat atau katakan cium tangan lah begitu Kepada ahlil mal Hadha makruh Kalau Imam Ahmad bin Hanbal haram Karena merendahkan ilmu kepada mal Dan itu terjadi dalam realita kita Kita bicara realita ya Seorang bisnismen merasa Bahwa ada keberkahan harta Karena dia khidmat kepada agama lah Katakan begitu sederhananya Maka banyak bisnismen buka yayasan Buka madrasah Dia pemimpin Dia hitung-hitung bisnis disitu Itu pernah terjadi tahun 80-an Seperti itu Lalu dia mulai pakaian tashabuh Ini namanya tagrir Artinya kita Kita buang sisi Talbis dan sisi tagrir dulu Talabus Kedua ada Ya Bomoh Apa bomoh itu? Dukun Ya mungkin dia Dikitakan Karena Kalau orang yang doa-doanya manjur Yang Suka Memenuhi Apa namanya Keperluan awam Ngasih-ngasih wirid Ngasih-ngasih doa Itu Udah Kiai aja disebutnya Kiai-kiai Ya akhirnya Dia menyempurnakan Tashabuhnya itu ya Tapi bukan tashabuh Disitu Apa Tagrirnya itu Talabusnya itu Setelah pakaiannya dia Ya Talabus Atau talbis Maka Eh Dia Bangun pondok juga tuh Ya Dia cari orang yang berimu Ditaruh disitu Jadi Kegiatan harta dia Ya Kegiatan dia mencari harta Dan kegiatan dia Ya mencari harta dengan Bisnis atau bisnis dukun Itu kan sama dengan Harta juga intinya Semakin aman Kena kepercayaan makin Tinggi Gitu Dia merasa bahwa itu berkah Tadha Tagrir Karena orang khidmat Kepada agama Khidmat kepada ilmu Mestirillahi Billahi Fillah Ya mulai dari Menuntut ilmunya Hingga beramalnya Hingga kemudian Menyebarkannya Ya Baru itu namanya Tashabuh Ada orang Katakanlah ilmu Tidak seberapa dalam ilmu Dalam arti ilmu Tidak seberapa Dia bukan ahli ilmu Tidak sekolah ilmu Agama atau apa Tapi karena Melihat bahwa Dengan membuka Majlis Zikir misalnya Dengan Membuka Institusi agama Maka Ekonomi akan Memudahkan dia Sekarang kan Artinya ada orang-orang Bisnismen Melihat ustaz terkenal Terus Monceng di belakangnya Dengan Dengan apa Dengan apa Dengan alasan khidmat Kepada Da'ah ustaz Dan da'ah ulama ini Kemudian dia Membantu Menolong Dengan Menyebarkan Mengekspos Membesarkan Ustaz Padahal dia Di belakang itu Menempatkan untuk Kepentingan ekonomi Tentang niat Jika sebegini Maka itu bukan Tashabu Itu tagrir Wat talbis Itu tagrir Wat talbis Karena kalau Tashabu itu Ada li'annahu Mu'zinun Bilmahabba Jadi ada Irtibatul Mahabba Waqad Saharrajulu Makanya disitu Dikatakan Al-mutashabihu Bilqaumi Mulhaqun Bilmutashabih Bihim Tasabuh kepada Satu golongan Itu artinya Mulhaq Mulhaq Bilmutashabah Bihim Dia mau Menyerupai Menyusul Mau menyamai Dalil asalnya Al-ta'asi Sebetulnya Al-Qudwa Karena orang Jika suka Kepada orang itu Maka dia Tentunya berkudwah Kudwah itu kan Mesti didasari Mahabba Nanti kemudian Dia akan Tasabuh Nah ini Tasabuh yang Yang benar Samalah Dalam dunia Lain Mantashabah Biqaumin Pahuwa Minhum Barang Siapa yang Menyerupai Kaum Maka Bagian Dari Mereka Liannahu Mu'zhinun Bilmahabba Karena dia Artinya Mendapat izin Dengan Mahabba Artinya Boleh Bertasabuh Itu Karena Mahabba Waqad Soha Dan Telah Betul-betul Sahih Hadis yang Mengatakan Ada yang Ada bercerita Ada seorang Yang suka Kepada satu Golongan Tetapi Dia tidak Sama Suka Itu Sudah Merupakan Asasnya Dan Nabi Menjawabnya Engkau Bersama Orang Yang Engkau Cintai Maka Tasabuh Boleh Kepada Alil Khair Pada Pakaian Nya Illa Yang Tidak Boleh In Qasadat Talbis Wat Tagrir Dia pakai Sorbon Dia pakai Jubah Untuk Cari Uang Ini kan Memburukan Ulama Dikiranya Ulama Datang Kesana Kemari Nyari Duit Maka Dia Tasabuh Pakai Sorbon Pakai Jubah Temannya Yang satu Di belakang Ngiringin Langsung Ngetuk Pintu Ini Sheikh Laparan Tolong Bagi duit Bahasa Kasarnya Begitulah Bahasa Halus Bukan Begitu Mungkin Al-Fakir Merasa Sensitif Gitu Kenapa Karena Ada Ada Tashabuh Tapi Ternyata Tagrir Tadi Seperti Bisnisment Tadi Khidmat Makanya Saya suka Dengan Satu hikam Di Imam Ibn Atta'ila Sakandari Itu Tentang Menjelaskan Tentang Apa Hikam Yang Mengatakan Bahwa Hati-hati Kamu Untuk Melakukan Tajrid Padahal Allah Dudukan Kamu Di Asbab Hikam Kamu Di Asbab Kamu Ingin Tajrid Itu Sebuah Tipuan Nafsu Tagrir Khidatun Nafs Tagrir Nafs Maka Orang Yang Memang Menuntut Ilmu Agama Dan Terus Jika Dia Kemudian Tasabuh Kepada Pakian Ulama Hadhaq Ini Ustaz Nggak Mau Pakai Sorban Itu Padahal Udah Punya Pondok Punya Madrasah Tapi Masih Pakain Pakaian Bisnismen Itu Lain Mungkin Tawadu Supaya Tidak Dianggap Orang Yang Khadim Kepada Ilmu Dan Tulabul Ilm Itu Tidak Ada Masalah Tetapi Yang Masalah Adalah Jika Tashabuh Bukan Tujuan Untuk Apa Ilhaq Bissalihin Ingin Ingin Seperti Orang Soleh Jika Tidak Maka Itu Berarti Talbi Istagrir Li Ajri Dunia Wa Aljah Wajam Ilmal Dan Boleh Juga Bertashabuh Seperti Apa Kalibasil Murakhoah Seperti Berpakaian Tambelan Tujuan Tujuan Untuk Tesabuh Orang Soleh Itukan Orang Yang Hatinya Jauh Dari Dunia Orang Soleh Ahlillah Orang Yang Arifin Orang Yang Mukarrabin Adalah Orang Orang Yang Memang Apa Dia Adalah Orang Yang Apa Istilahnya Yang Hidupnya Sederhana Begitu Ya Atau Orang Orang Yang Mutawadiin Tawadu Nah Ketika Ada Orang Orang Yang Takabur Dia Ingin Punya Sifat Tawadu Maka Dia Tashabuh Kepada Pakaian Orang Soleh Yang Sederhana Maka Dia Menggunakan Pakaian Tambalan Tambalan Ya Memang Dalam Tashabuh Masalah Pakaian Itu Ada Dua Ya Adabnya Yang Pertama Tashabuh Karena Dia Untuk Memperbaiki Dirinya Atau Dia Untuk Merasa Bahwa Dia Sebagai Syaih Ya Maka Adabnya Adalah Untuk Tazkiyatun Nafas Untuk Tahzibur Tahzibul Akhlaq Maka Maka Baru Sah Bertashabuh Dengan Pakaian Itu Maka Dia Dapat Mengikuti Membentuk Dirinya Agar Sama Dengan Orang Orang Yang Soleh Wa Akhdi Subha Atau Memegang Tasbih Kalau Dia Memegang Tasbih Rasa Saya Memang Wali Ini Memegang Tasbih Di Mana Stop Tapi Kalau Akhdi Tasbih Dia Tashabuh Ya Kepada Mereka Orang-orang Soleh Boleh Atau Memakai Tongkat Jadi Sealah-alah Perangkat Apa ya Aksesoris Aksesoris Orang-orang Soleh Soleh Muraqat Subha Asa Sajadah Lalu Isbag Isbag Di Merah-merah Menunjukkan Di Ahli Zuhud Ahli Ibadah Jika itu Tujuannya Adalah Semua Untuk Tahzibul Akhlaq Karena Ingin Seperti Orang-orang Soleh Rohaninya Batinnya Karena Bagaimanapun Meniru Rohani Mesti Melewati Zohir Dulu Maka Tashabbuh Zohir Liajlil Ma'nawi Liajlil Batin Maka Itu Sahih Dan Lain-lain Sebagainya Yang tersebut Dan Juga Apa Karena Ingin Melindungi Diri Dari Kabair Dari Dosa Besar Yang Artinya Latum Kin Ma'ahu Yang Tidak Mungkin Dihindarilah Katakan Maka Dia Bertasabbuh Agar Dia Tidak Melakukan Dosa Wa In Amkanat Palatum Kin Lul Mujahara Ya Kalaupun Mungkin Maka Kalau Mungkin Dia Melakukan Dosa Tetapi Dia Tidak Dapat Mujahara Karena Ada Pakaian Tasabbuh Bis Salihin Nah Itu Apa Adabnya Ya Bertasabbuh Baru Itu Sahih Tasabbuh Seperti Kalau Tidak Maka Itu Talbis Dan Tagrir Orang Tasabbuh Kepada Salihin Padahal Dia Bukan Orang Soleh Tetapi Malah Takabur Alas Salihin Jelas Itu Tagrir Kalau Dia Memang Tasabbuh Bis Salihin Maka Dia Menghormati Kepada Orang Soleh Itu Yang Tadi Saya Artinya Sangat Sensitif Orang Kaya Karena Motifnya Begitu Karena Saya Mengalami Sendiri Arti Mengalami Sendiri Mendengar Sendiri Maksud Saya Apa Tujuan Orang Ketika Tasabbuh Itu Ternyata Ada Tagrir Karena Dia Mau Mengumpulkan Harta Itu Jam Ulmal Satu Lagi Cirinya Ternyata Dia Bahkan Dia Merasa Bahwa Dia Lebih Abdol Harta Ada Di Dia Sekarang Solehan Ada Di Dia Itu Dia Orang Soleh Tapi Harta Tidak Ada Tapi Kalau Saya Dua Dua Ada Atau Dukun Tidak Dapat Da'wah Institusi Da'wah Jika Tidak Dilakukan Lillah Billah Maka Tidak Lahir Orang Orang Yang Mukhlisin Tidak Lahir Orang Orang Yang Soleh Apapun Masalahnya Itu Sebab Apa Rentan Di 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 Zaman Sekarang Untuk Tashabu Maka Saya Kita Melihat Di Indonesia Terutama Ini Sedikit Orang Memakai Pakaian Orang Soleh Karena Mungkin Orang Orang Dulu Sangat Ketat Kenapa Karena Mungkin Terpeluang Untuk Talbis Dan Tagri Terbuka Lain Ada Kita Lihat Di Negara Lain Kita Tidak Tahu Mana Yang Soleh Mana Yang Tidak Semua Pakainnya Sama Mungkin Itu Anjuran Untuk Tashabuh Maka Mereka Berpakaian Soleh Apapun Standarnya Adalah Mahabah Dan Adab Dalam Tashabuh Kalau Ini Sheikh Zarrug Mengangkat Khusus Pakaian Yang Tambalan Tambalan Itu Ini Memang Lebih Membantu Dia Untuk Menolak Kulaf Menolak Taklif Dengan Pakaian Muraqah Maka Banyak Yang Dia Tolak Daripada Beban Beban Itu Banyak Sekali Seperti Apa Seperti Jika Dikenal Orang Besar Maka Akan Ada Beban Beban Yang Berat Sehingga Dengan Tasabuh Kepada Pakaian Muraqah Maka Mungkin Meringankannya Dan Membuang Sifat Takabur Serta Lebih Mendekatkan Dia Kepada Hak Disamping Itu Iktidak Kepada Sidina Umar Radiyallahu Anhu Ya Ya Idhla Bisah Karena Sidina Umar Memakai Pakaian Tambelan Ma'awujudi Ghoriha Ma'awujudi Ghoriha Padahal Dia Punya Pakaian Lain Lisholahi Qalbihi Untuk Apa Dia Perpakaian Muraqah Untuk Memperbaiki Hatinya Khusus tasabuh Untuk memakai muraqat Tujuannya adalah Untuk memperbaiki hatinya Tidaklah kau melihat apa yang dikatakan Sidina Umar ketika Sidina Umar Dipakaikan pakaian lain Apa beliau berkata Saya mengingkari Ini pakaian kau dihormati sekali oleh orang Maka Dibuka lagi kemudian Dia pakai pakaian yang buruk Di samping itu juga ada Pertimbangan ada makna lain Menurut Imam Zaruk Lebih halal rasanya Pakaian itu Karena Tasabuh itu kan syabih Masil musyabaha mumasalah Itu kan Asal katanya Artinya tasabuh Dia menjadi seperti dia Menyerupai sipulan dengan sipulan Artinya dia berusaha Tasyabuh Berusaha untuk Menyamakan Sifat dan keadaan Orang Yang diserupainya itu Sehingga dia sama dengan dia Atau bersama Bersama dengan surahnya Sama dengan bentuknya Kalau kita kembali ke kaedah Orang itu punya dua surah Ada surah zahir Ada surah batin Surah hissiah Ada surah batin Nah Tasabuh itu Mesti dua-duanya Karena orang Berbuat zahir itu Untuk batin Agama Kan seperti itu Orang ingin hatinya Bersih Ingin hatinya bersih Disuruh baca zikir Zikir ini kan Atau Dia puasa Puasa ini kan ada amal Zahir Tetapi untuk Bersih batin Sama seperti orang Junub kan zahir Ya Tapi Apa namanya Junub kan batin maksudnya Junub kan kotor batin Tapi di basuh yang Dibasuhnya yang zahirnya Apa Mandi Gitu Kalau takabur kan Juga sama Kotoran batin Tetapi Dicucinya Dari zahirnya Gitu Orang Mungkin mengingin bersihkan Batin Dengan Tasabuh kepada zahir Gitu Tetapi jika tidak Batinnya tidak diikuti Maka inilah yang disebut Tagrir atau Talbis Ya Nah kemudian Antara orang yang Tasabuh Dengan musyabih Dan dengan musyabahnya Ini punya irtibat Punya itisal yang wasik Ya Dimana Yang satu Ingin menyerupai dia Baik itu Apa namanya Dia Adalah tokoh umum Gitu Atau Katakanlah dia gurunya Katakan Begitu Karena tadi Nabi kan mengatakan Anta Ma'aman Ahbabta Seolah-olah Kamu Menyerupai Mereka Sehingga kamu Menjadi golongan mereka Kan begitu Ya Nah orang supi Orang-orang supi Kalau Di dalam Tasabuh Selalu Kita diingatkan Bahwasannya Setiap Tasabuh Yang tidak Diseritai Upaya Untuk bersama Untuk menyamai dia Maka Palaisabit Tasabuh Artinya Kullu Tasabuh La Yashabuh Amalun Palaisabit Tasabuh Ya Inna Mahuwa Talbis Katanya Ya Bahkan Orang yang berpegang Dengan Cara-cara Sat Auliyah itu Dengan Menunjukkan Pakaiannya Pakaian Auliyah Maka dia Mutashabih Itu sudah Betul Mutashabih Ya Karena dia Berpegang Dengan cara-caranya Zikirnya Apanya Lalu dia Zahara Biza'ihim Dan menjahirkan Dengan pakaiannya Bahwa Mutashabih Meskipun Dia Katakanlah Bukan walinya Bukan pimpinan Rohaninya Tetapi Karena dia Mengikuti Maka Dibolehkan Sama seperti Orang dibolehkan Berpakaian Orang baik Orang soleh Gitu Untuk Menghindari Bahaya Menghindari Bahaya Itu yang Seperti yang Dikatakan oleh Syekh Abu Yusuf Ad-Dahman Itu dibawa Itu kelongkap Dulu ya Na'am Wa liman I'aksaril Idayat Nah ini Ya Tashabuh Tashabuh juga Untuk mencegah Datangnya Gangguan Pil Aspar Di jalan Banyaknya Gangguan Di jalan Dan lain-lain Itu juga Tashabuh Seperti Rasulullah S.A.W. Ay Allah Menyuruh Perempuan-perempuan Mumin Bersama juga Istri-istri Rasulullah S.A.W. Dan anak-anaknya Untuk Tadanni Hatta la Yorubna Pala Yudhain Ya Untuk Apa tadanni Itu Menurun Apa Memakai Pakaian Yang menutup Sehingga Tidak dikenal Dan Maka Tidak disakiti Ya Mungkin Orang-orang Mumin Dulu Tidak aman Maka Ditutup Sehingga Sama Seperti Perempuan-perempuan Arab Lain Maka Tidak disakiti Bahkan Umar Menyuruh Jariah-jariahnya Itu Untuk Bernikob Karena Orang-orang Yang Hur Berpakaian Nikob Tashabuh Tidak diganggu Artinya Salah satu Tashabuh Paling Minimal Itu adalah Untuk Menolak Datangnya Bahaya Ada pun Cerita Sedina Umar Itu Diceritakan Ketika Sedina Umar Mau Mengambil Kunci Bayatel Maqdis Kalau tidak Salah Waktu itu Jenderalnya Yang Memberdekakan Yang Apa Namanya Membebaskan Bayatel Maqdis Itu Ubaidah Ibn Jarrah Dia Pimpinannya Itu Nah Mukhaqis Di sana Rahib-Rahib Yahudi Di sana Tidak Mau Menyerahkan Kunci Kecuali Kepada Amir Muminin Langsung Maka Dihutus Agar Amir Muminin Datang Ke Bayatel Maqdis Untuk Mengambil Kunci Maka Dipakaikan Tadi Sedina Umar Dengan Pakaian Kebesaran Agar Dihormati Karena Orang-orang Musyrik Pandangan Umum Pimpinannya Itu Mesti Pakaian Lain Sedina Umar Ketika Dipakaikan Maka Dia bilang Tadi Angkar Nafsi Ini Hati Saya Menolak Berpakaian Ini Maka Kemudian Dia berpakaian Pakaian Apa Khadimnya Itu Hulamnya Itu Dan Dia tidak Mau Diiringi Oleh Banyak Orang Cukup Berdua Saja Dan Bahkan Jalannya Bergantian Artinya Orang Berpakaian Merakaat Tadi Itu Tidak Kepada Sidna Umar Untuk Membuang Pakaian Eh Apa Rasa Takabur Itu Rasa Takabur Ini Juga Boleh Kita Kiaskan Artinya Orang-orang Para Ulama Tidak Itu Artinya Dia ingin Menolak Ya Takabur Di dalam Hatinya Itu Makbul Ya Makbul Ya Sementara Ada Orang Yang Bukan Ahlil Ilam Bukan Tapi Tashabuh Akhirnya Kan Tagrir Talbis Ya Kecuali Memang Dia Adalah Salikin Dia Orang Muhibbin Mutamasikin Biladab Maka Itu Adalah Syai'un Akhar Maka Bahkan Ternyata Dengan Itulah Sedina Umar Kan Orang Yang Mulham Rupanya Ketika Dia Berpakaian Merokokat Rupanya Yang Tertulis Di dalam Kitab Injil Seperti Itu Bahwa Ciri-ciri Sahabat Nabi Berpakaian Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Dan Dia Datang Untuk Mendapatkan Kehormatan Dengan Pakaian Seperti Itu Maka Begitu Ditunggu Tunggu Mana Amir Muminin Kalau Saja Waktu Sedina Umar Dengan Berpakaian Mewah Mungkin Ditolak Bukan Sahabat Muhammad Tapi Ketika Berpakaian Merokokat Akhirnya Dibukakan Pintu Untuk Sedina Umar Baital Maqdis Jika Memang Orang Tashabuh Kepada Tujuannya Adalah Paling Kurang Tadi Itu Dia Ingin Menghilangkan Takabur Atau Yang Paling Rendah Lagi Adalah Untuk Tashabuh Bilharair Seperti Itu Tadi Supaya 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 Dijalan Tidak Banyak Diganggu Orang Maka Dia Berpakaian Orang-orang Yang Baik Orang-orang Yang Bukan Ahli Dunia Orang-orang Yang Memang Mulia Maka Tidak Diganggu Di Jalan Seperti Istri-istri Rasulullah Tidak ada Cirinya Sama Pakaian Dengan Orang Arab Umum Juga Para Jaria-jaria Ima Ima Itu Suruh Pakaian Bernikob Supaya Sama Dengan Orang Hur Itu Juga Merupakan Alasan Tasabuh Yang Minim Katakan Ini Juga Satu Contoh Untuk Menghindari Idayat Pil Asfar Ini Kisah Dari Syekh Abu Yusuf Ad-Dahamani Murid-murid Beliau Murid-murid Sebagian Murid-murid Syekh Ahmad Ad-Dahamani Ini Dibegal Oleh Orang Arab Dibegal Di Padang Pasir Dia Tidak Memakai Pakaian Pukoro Apa Istilahnya Pakaian Pukoro Seperti Syasyah Istilah Syasyah Itu Kopia Atau Ada Pakaian Murakohah Yang Menunjukkan Orang Soleh Atau Suf Ternyata Tidak Ketika Mereka Memberitahu Kepada Syekh Yusuf Ad-Dahamani Tanya Kamu Tidak Pakai Kopi Tidak Tidak Pakai Sorban Pakai Menunjukkan Orang Soleh Tidak Kamu Dirampok Di Tengah Jalan Coba Kalau Ada Berpakaian Santri Katakan Gitu Ini Tidak Punya Uang Maka Mungkin Maka Kata Beliau Orang Yang Mengabaikan Itu Dekat Dengan Kerugian Sebab Itu Kan Senjata Maka Kita Lakukan Sebab Di Di Ormati Kerana Allah Orang 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 Yang Masuk Dengan Asbab Orang Yang Melanggar Kehormatan Allah Maka Tidak Berjaya Tidak Iflah Itu Perkataan Sheikh Al-Adhamani Maka Melakukanlah Satu Asbab Asbab Sebagai Isilah Sebagai Senjata Hati Kita Takabur Lakukan Satu Asbab Untuk Merendahkan Dan Apa Salah Satu Asbabnya Adalah At-Tashabuh Karena Susah Untuk Memakai Pakaian Itu Untuk Tersabuh Dari segi Pakaian Apalagi Sampai Merokohat Itu Kan Susah Itu Tapi Barang Siapa Yang Berani Melakukan Itu Ada Lagi Satu Berkata Kepada Anak Anak Muda Kamu Jangan Pakaian Merokohat Ini Nanti Kamu Dihormati Karena Merokohat Ini Satu Balanc Kita Tasabuh Dalam Perkara Merokohat Ini Hati-hati Paling Kurang Untuk Untuk Mencegah Banyak Diganggu Orang Tetapi Seorang Pemuda Itu Bilang Ya Ustaz Kami memang Dihormati Dengan Pakaian Merokohat Tetapi Demi Apa Nisbah Ilallah Kami Kami Berusaha Untuk Mendekat Kepada Allah Ingin Seperti Orang Yang Ikhlas Karena Allah Semoga Saja Kami Dihormati Nanti Karena Allah Kalau Itu Betul Tapi Jika Tidak Maka Tashabuh Itu Menjadi Tagrir Dia Sendiri Malah Membangun Dirinya Terlalu Besar Dia Sendiri Nanti Tidak Terima Kalau Direndahkan Itu Kan Kenapa Orang Tidak Mau Direndahkan Orang Karena Dia Memandang Dirinya Besar Ketika Dia Sudah Memandang Besar Banget Nah Begitu Ada Yang Merendahkan Dia Sendiri Tidak Mampu Nerima Perendahan Itu Karena Dia Dalam Khayalnya Sudah Terlalu Besar Sama Dengan Orang Orang Membesar Besarkan Guru Misalnya Itu Tidak Boleh Karena Murid Yang Baik Adalah Murid Yang Dibanggakan Oleh Gurunya Dan Murid Yang Buruk Murid Yang Mengbangga Bagakan Gurunya Akhirnya Kebesaran Gurunya Itu Ada Dalam Khayal Dia Seperti Patung Yang Disembah Dia Dia Sendiri Akhirnya Tidak Sanggup Untuk Menerima Hinaan Kepada Hayalan Gurunya Itu Pedal Gurunya Adalah Seorang Yang Soleh Yang Tidak Merasa Dirinya Ada Tidak Merasa Dirinya Mulia Tetapi Selera Awam Yang Memang Belum Menyembah Allah Sebetulnya Masih Menyembah Patung Paling Kurang Menyembah Hayal Kenapa Kenapa Kosongnya Kosongnya Dari Nur Ilahi Kosongnya Dari Nur Ilahi Seperti Itu Mental Itu Kepada Dirinya Orang Yang Merasa Dia Membangun Dirinya Terlalu Besar Nanti Tidak Sanggup Jika Ada Yang Menghinanya Oleh Karena Itu Tasabuhlah Kepada Orang Mutawaddi'in Tasabuhlah Kepada Para Arifin Untuk Islahu Kalab Untuk Tahzibul Akhlaq Atau Menfaatnya Tasabuh Adalah Tadi Menghindar Dari Bahaya Seperti Yang Terjadi Pada Murid-murid Seh Al-Hamadani Tadi Ada Lagi Kenapa Disini Saya Melihat Kenapa Beliau Mengambil Murokhoat Itu Karena Murokhoat Itu Merupakan Bagian Dari Mujahadatun Nafas Ini Unik Di Dalam Tasabuh Murokhoat Itu Pakaian Tambelan Pakaian Sederhana Itu Merupakan Upaya Untuk Mujahadatun Nafas Mereka Menyimbulkannya Dengan Maut Yaitu Mati Maka Kata Mereka Mati Itu Ada Empat Kata Mereka Ini Orang Tidak Akan Sampai Kepada Allah Sehingga Dia Mati Empat Kali Katanya Itu Simbolnya Artinya Upaya Mujahadah Empat Macem Maka Disimbolkan Mujahadah Pada Empat Macem Itu Dengan Kematian Empat Macem Ini 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 Wajib Bagi Bagi Seorang Salik Untuk Membentengi Diri Dengan Empat Kematian Ini Pertama Mati Putih Al Mautul Abiyab Apa Mati Putih Itu Al Juh Lapar Maka Ada istilah Puasa Putih Puasa Putih Itu mencoba Untuk Lapar Menjauhi Hal-hal Yang Akan Mengusir Syahwat Paling Kaling Kuat Contohnya Daging Maka Dengan Dia Mencoba Untuk Juh Tapi Tidak Tidak Ifrot Juh 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 Mujahadah Nafas Itu Disebut Mati Putih Maka Puasa Putih Itu Sama Dengan Mati Putih Kedua Al Mautul Aswad Mati Hitam 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 Ihtimal Apa Yani Mi'min Azannas Menyabari Gangguan Orang Hinaan Orang Dia Mesti Punya Mati Hitam Konsekuensinya Nanti Jika Sudah Besar Dia Tangguh Jika Sudah Jadi Pimpinan Dia Akan Tangguh Karena Itu Dia Punya Empat Kematian Mati Putih Adalah Alju Mati Hitam Adalah Al-Sabru Ala Adhan Nas Kemudian Al-Mautul Ahmar Mati Merah Apa Mati Merah Itu Mukhalafat Nas Ini Ibadahnya Jikirnya Banyak Kiyam Layilnya Banyak Puasanya Banyak Ini Adalah Mati Merah Dan Ada Wal-Mautul Akhdor Apa Akhdor Itu Apa Akhdor Pak Hijau Mati Hijau Ini Apa Baru Lubusul Muraka'at Untuk Tawadu Islahul Kalab Karena Pakaian Sombong Kisah-kisah Muraka'at Itu Dulu Jika Anak Gubernur Terbiah Masuk Kedalam Tarekot Tetapi Dia Datang Masih Saja Anak Gubernur Itu Mesti Dipakai Pakaian Muraka'at Ya Karena Takaburnya Itu Karena Kaitannya Dengan Godobiah Itu Dengan Napsu Amarah Napsu Angkara Napsu Murka'at Napsu Marah Napsu Kan Ada Amarah Ada Napsu Murka'at Angkara'at Ada Angkara'at Murka'at Ada Napsu Amarah Napsu Syahwaniyah Ada Godobiah Nah Itu Tasabuh Juga Salah Satunya Untuk Melakukan Mujahadatun Naps Taib Waqala'at Radiyallahu Anhu Ka'idah 143 Karamatut Tabi'i Syahidatun Bisidkil Muttaba' Falahu Nisbatun Min Hurmatihi Lithubutil Irthilahu Minhu Ini kita sudah selesai Bicara tentang Sama' Ini kita masuk Yang pertama Kepada Tasabuh Kedua Sekarang Ini Masuk Kepada Tabarruk Tasabuh Tabarruk Hampir punya Satu Prinsip Apa? Mahabah Kalau tidak ada Mahabah Maka bukan Tasabuh Bukan Tabarruk Ya Maka Karamatut Tabi'i Syahidatun Bisidkil Muttaba' Karamatnya Yang ikut Itu sebagai Dalil Akan Kebenarannya Yang diikuti Awliya Adalah Tabi'i Al-Anbiya Al-Ulama' Warasatul Anbiya Ulama' Umati' Ka'anbiya' Ibani Israel Ya Dan Anbiya' Ini Adalah Merupakan Individu-individu Yang memiliki Nubuah Dan Aslun Nubuah Adalah Sayyidina Muhammad S.A.W. Maka Anbiya' Itu Semua Mustamiduna Min Anwaris Sayyidina Muhammad S.A.W. Jika Anbiya' Sama Dengan Awal Ulama' Maka Anbiya' Walulama' Kulluhum Mustamiduna Binuri' Sayyidina Muhammad S.A.W. Maka Karamatuhum Merupakan Syahid Bisidiki Sayyidina Muhammad S.A.W. Maka Mereka mempunyai Nisbah Palahu Nisbatun Min Hurmatih Punya Presentasi Punya Peratusan Ya Si Tabi ini Karena Dari apa Dari Kekhormatan Si Matbuknya Mutabaknya Punya Karena itu sebab Orang-orang Supi Menyebutnya Bahwa Yang disebut Arifin Mukarrobin Memang gelar ini Untuk Sosok tubuhnya Tetapi Sebetulnya Bukan Karena kalau Tubuhnya Sama dengan Kita Nah disinilah Orang kehilangan Untuk Iktidah itu Kehilangan Untuk Iktidah itu Karena dia Melihat Basariahnya Bukan melihat Ruhaniahnya Basariahnya Basariahnya Turunan kaya Ya kaya Turunan miskin Ya miskin Ya Basariah Keturunan Apa namanya Dia punya Kedudukan di Masyarakat Punya Tidak Tidak Orang dulu Betul-betul Mencari Kerohanian itu Bukan Melihat Gebiar Pisiknya Ya Maka Karamatut tabek Syahidatun Bisidik Lemut tabak Falahu Nisbatun Min Hurmati Kenapa Karena Karena Memang Warisan itu Sabit Al-ulama Warasatul Anbiasa Sabit Pamin Sama Jazad Tabarruq Bi Asari Ahlil Khair Nah jika Sudah ada Orang Mempunyai Prinsip Iktidak Maka Untuk Apa namanya Menyalurkan Waris itu Maka disitulah Muncul Tabarruq Jika Tidak Punya Kenyata Akekat Ini Tidak Ada artinya Tabarruq Sebetulnya Paling Gaya Mahabbah Dalam arti Sempit Kecil Mahabbah Saya bukan Orang Soleh Tapi saya Ingin Seperti Mereka Paling Tidak Begitu Kalau Tidak Ada Sama Sekali Tabarruq Karena Dia Pengen Kaya Tabarruq Mudah Mudahan Nanti Dia Berjaya Serahkan Kepada Ulama Fikih Boleh Atau Tidak Boleh Tidak Tidak Tasawuf Mengajarkan Kita untuk Melihat Hati kita Masing-masing Maka Tabarruq Bi'asai Alil khair Mimman Zaharat Karamatuh Itu boleh Tabarruq Dengan Asarnya Orang-orang Yang soleh Orang-orang Yang baik Dari orang Yang memang Karamatnya Nampak Karena Karamatut Tabe' Itu syahidah Bisidkil Mutaba Karamatnya Dari segi apa Bidiyanatin Akhlaknya Itu karamat Orang yang Berakhlak Itu bukan Ya Saja-saja Nampak Macam orang Berakhlak Tak dapat Ya Kalau kata Orang Bekasinya Bukan Tibang-tibang Ya Begitu Saja Dia Mau nampak Berakhlak Tidak Jika tidak Ada Akhlak Maka Tidak Dapat Awilmin Atau ilmunya Orang punya ilmu Apapun Persoalannya Apapun Sifatnya Maka Ada nur Di dalam dirinya Dan Jazad Tabarruk Itu sebab Orang Cium tangan Kepada ahli ilmu Ya Maka orang yang Jika Kedua-duanya Punya ilmu Maka mereka itu Saling Tabarruk Satu sama lain Bi ilmihim Atau amal Tabarruk Dan Ini adalah Persoalan Iktidak Kudwah Tadi kan Tasabuh itu Dekat sekali Dengan iktidak Itu Ya Kena Tasabuh Menyerupai itu Adalah ingin Seperti mereka Kan itu adalah Merupakan Prinsip Iktidak Begitu juga Tabarruk Tabarruk Jadi ada Asrar Di dalam hatinya Kalau tidak Atau Asa Asarin Zahirin Atau Ada karamat Yang nyata Seperti Kataksiril Qalil Asar yang Zahir Seperti Dia dapat Memperbanyak Yang sedikit Ma'ruf Masalah Karamat Awil Ikhbar Anil Ghaib Dia boleh Menceritakan Yang gaib Hasba Pirasati Berdasarkan Pirasatnya Waijabati Da'wat Ini salah satu Asar Karamat Yang Zahir Dikebulkan Doanya Tashirul Ma'wal Hawa Jalan di Air Terbang Ilagwa Ridhalika Mima Soha Min Ayatil An Dia Merupakan Satu Kesahihan Sebagai Daripada Ciri-ciri Nabi Artinya Mujizat Maka Kalau itu Wali Itu adalah Karama Apa Asalnya Iktidah Asalnya Karena Asalnya Ta'asi Dia mencontoh Maka Dia mendapat Kemuliaan Seperti Nabi Mendapat Kemuliaan Itu Mencontoh Hatta Ya'tial Mukhassisu Sehingga Datang Mukhassis Wakila Aksuh Dan Satu Katakan Dikatakan Sebaliknya Para Pembesar Pembesar Agama Itu Senantiasa Mengambil Berkah Kepada Ahli Fadl Di Di Jaman Di Berabad Di Setiap Abad Dan Di Seluruh Tempat Itu Maka Wajib Iktidah Kepada Mereka Iktidah Sebatas Apa Sebatas Zon Dia Yang Membawanya Kepada Orang Itu Untuk Iktidah Itu Kepada Beberapa Orang Kita punya Zon Baik Zon Zon Persangka Baik Kepada Orang Itu Kecil Apapun Kita Bersangka Baik Kepada Orang Tersebut Maka Kita Dapat Iktidah Jika Iktidah Maka Kita Tabaruk Dengan Nur Yang Kita Iktidah Kepada Dia Itu Sebab Kita Melihat Fenomena Dalam Dunia Islam Berabad Abadan Dimana Mana Ada Orang Mungkin Status Sosialnya Orang Rendah Tapi Kemudian Dia Rupanya Hafizul Quran Lalu Didudukan Di Sebuah Kursi Dia Baca Quran Baca Quran Setelah Baca Quran Orang Mencium Tangannya Mencium Badannya Memeluknya Ya Pada Saat Itu Tapi Ketika Di Luar Dia Adalah Orang Biasa Orang Mungkin Tidak Peduli Tapi Ketika Ada Mazhar Dan Kita Yahsun Zan Ya Bahwa Dia Orang Saleh Orang Kiratul Quran Orang Maka Tabaruk Ya Dengan Begitu Dengan Iktidah Itu Maka Akan Mengalir Sifat Sifat Diyana Ilam Amal Ya Kalau Memang Itu Ada Bentuk Karoma Ada Tentang Karoma Ashar Zahir Ada Pembahasan Khusus Tapi Disini Digabung Dikumpulkan Disini Adalah Untuk Menjelaskan Bahwa Tabaruk Artinya Kaedah Ini Masalah Tabaruk Bukan Masalah Karoma Karena Karoma Itu Bukan Hanya Ashar Zahir Artinya Karoma Yang Paling Tinggi Adalah Istiqomah Kalau Juga Ada Karoma Ashar Yang Zahir Itu Minas Salihin Itu Namanya Karoma Karena Kalau Bukan Orang Soleh Bukan Karoma Itu Istidraj Ada Para Awliya Itu Adalah Karoma Memang Kalau Kita Bicara Tentang Tabaruk Kepada Ashar Ahlil Khair Ahlil Saleh Itu Ikhtilap Tetapi Mereka Ijma' Akan Tabaruk Kepada Ashar Rasulullah Sallallahu Sallam Setelah Itu Baru Ada Ikhtilap Selain Rasulullah Ada Yang Mengatakan Tidak Boleh Karena Tidak Dilakukan Oleh Orang Salab Ada Yang Mengatakan Boleh Karena Ada Amal Orang Salab Melakukan Tabaruk Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Tidak Ada Larangan Namun Yang Pasti Asalnya Adalah Atta Asi Wal Iktidak Orang Jika Memang Ingin Ikut Ingin Iktidak Ingin Ta Asi Maka Ada Hub Hub Inilah Yang Menimbulkan Di Atta Baruk Coba Kita Cinta Kepada Anak Kita Cium Cium Tangannya Itu Kan Atta Barak Dengan Kelembutan Anak 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 Dari Hub Kepada Kekasih Kekasih Jauh Kita Cium Cium Barangnya Untuk Khusul Ada Eh Khusul Adalah Kurub Untuk Mendapatkan Rasa Dekat Rasa Bersama Rasa Itu memang Amal Tabarruk Jika Hub Itu Tidak Ada Maka Agama Itu Adalah Zohir Belakang Maka Dia Mempertanyakan Apa Itu Untuk Apa Itu Ya Itu Artinya Tidak Ada Suur Tidak Ada Hub Tidak Ada Kelembutan Cinta Ya Kalaupun Ulama Melarang Semuanya Itu Saddan Lidzariah Ya Takut Nanti Mengakundu Buah Takut Nanti Akan Ada Kemunafikan Itu Itu kan Di zaman Nabi Tapi Sekarang Sudah Tidak Ada Sontoh Imam Syafi'i Pernah Allah Tapi Itu Terdapat Di dalam Kitab-kitab Tabakatul Ulama Itu Imam Syafi'i Bermimpi Bahwa Bermimpi Tentang Sayyidna Ahmad Bin Hambal Bahwa Dia Akan Mendapat Fitnah Besar Maka Disuruh Imam Syafi'i Menulis Surat Maka Diperintahkan Muridnya Pergi Kepada Imam Ahmad Bin Hanbal Maka Diberikan Ini Surat Dari Temanmu Ya Dibaca Kamu sudah Baca Belum Begitu Dibaca Imam Ahmad Terkejut Bahwa Imam Syafi'i Bermimpi Rasulullah Bahwa Imam Ahmad Akan Menghadapi Musibah Besar Ya Kemudian Imam Syafi'i Meminta Sesuatu Dari Imam Ahmad Lalu Imam Ahmad Memberi Serwal Pakaian Celana Dalem Artinya Celana Komprangnya Dibawa Imam Syafi'i Begitu Sampai Apa yang Kamu Bawa Ini Apa Kata Imam Syafi'i Basahkan Dan Diperas Diminum Airnya Oleh Imam Syafi'i Imam Ahmad Itu Adalah Muridnya Ya Imam Syafi'i Begitu Juga Imam Ahmad Bin Hambal Sama Imam Ahmad Bin Hambal Pernah Mencuci Pakaian Imam Syafi'i Lalu Diminum Air Yang Dicucinya Itu Hanya Mahabah Yang Boleh Melakukan Itu Sekarang Kan Orang Hubungan Kepada Ulama Itu Gak Mahabah Maka Itu Lewat Saya Ingat Kecil Dulu Bekas Orang Tua Kobokannya Diminum Begitu Anak Saya Minum Suruh Minum Kobokan Muntah Langsung Ya Kena Tidak Ditanamkan Mahabah Itu Dari Mahabah Itulah Ada Tabarruk Kalau Tidak Ada Bukan Tabarruk Namanya Itu Sudah Artinya Para Akabirul Ulama Yatabarrakuna Ba'duhum Ba'd Bikulli Asrin Wa Qatrin Wa Qatrin Itu Karena Lahum Ahlul Mahabah Wah Ahlul Ta'asi Wah Ahlul Iqtida Ya Maka Fenomena Fenomena Dulu Sekarang Sudah Tidak Lebih Kepada Materialistik Lebih Kepada Materialistik Taib Wa Qala Radiyallahu Anhu Qaida 144 Yu'rappu Batinul Abdi Min Zahiri Halihi Liannal Asirrata Tadullu Ala Sarirati Wa Makhamara Al Quluba Fa Ala Wujuhi Athar Hu Yaluh Qala Ta'ala Simahum Pi Wujuhihim Min Athar Sujud Wa Qala Zalika Rajul Lirasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Falamma Ra'aituhu Alimtu Annahu Laisa Bi Wajhin Kazzab Batin Seseorang Diketahui Dari Zahir Keadaannya Karena Asirrah Tadullu Ala Sarirrah Karena Ruas Apa Asirrah Itu Apa Namanya Bersitan Wajah Itu Itu Menunjukkan Kepada Batinnya Sarirrah Yang Tersembunyi Dan Yang Menutupi Hati Maka Nanti Di atas Wajah Ada Asarnya Yang Nampak Simahum Pi Wujuhihim Min Asari Syujud Mereka Ada Ciri Di Wajahnya Dari Asar Syujud Bukan Hitam Asarnya Tetapi Munawwar Tabassum Tawadu Itu Dari Wajahnya Karena Wajah ini Tadi Ma Khamar Al Qulub Pa Al Wujuhu Asaruh Yaluh Apa Yang Tertutup Di Dalam Hati Maka Dari Wajahnya Itu Akan Ada Kesannya Yang Jelas Yang Nampak Mungkin Orang Tidak Lidahnya Tidak Mengatakan Cinta Tapi Matanya Mengatakan Wajahnya Bahkan Mungkin Lebih Jelas Daripada Ucapannya Kamu Akan Tahu Orang Munafik Itu Apa Dari Lahan Qaw Dari Getaran Ucapannya Dari Action Ucapannya Itu Akan Tahu Bahwa Dia Dusta Atau Apa Orang Yang Tak Pernah Dusta Nanti Dari Omongnya Tahu Suami Yang Tidak Pernah Dusta Dengan Istri Tiba-tiba Ada Simpenannya Dusta Itu Ngomongnya Gugup Itu Istri Kecium Itu Wah Ini Ada Apa Nih Itu Atau Sebaliknya Manusia Manusia Itu Seperti Kedai Kedai Itu Mahal Kios Toko Yang Tertutup Apabila Dia Sudah Mulai Berinteraksi Bicara Baru Yang Dapat Membedakan Satu Sama Lain Ini Altar Adalah Satu Pepatah Tukang Minyak Wangi Dengan Apa Baitor Itu Baru Ketauan Mana Yang Tukang Minyak Wangi Mana Yang Tukang Abu Gosok Katakan Begitu Artinya Ini Bau Baru Ketauan Orang Jika Berinteraksi Baru Begitu Yang Satunya Mengatakan Wah Orang Ajar Yang Satu Mengatakan Baru Ketauan Ketika Sudah Berinteraksi Kalau Belom Belom Ketauan Karena Ucapan Itu Kalam Itu Sifat Lihat Orang Kalam Bagaimana Itulah Sifatnya Sekarang Orang Berjuang Di Jalan Allah Jika Ada Yang Dengkinya Yang Menghasatnya Menghinanya Marah Itu kan Sifatnya Mestinya Allah Ulama Ulama Soleh Jika Berda'wah Jika Tidak Ada Hambatan Jika Tidak Ada Tantangan Dia Berhenti Berda'wah Apa Itu Takut Makar Allah Allah Kenapa Memudahkan Begitu Saja Ini Tidak Kita Tidak Boleh Ada Rintangan Tidak Boleh Ada Kemudahan Bahkan Kita Hina Rintangan Itu Itu Menunjukkan Bahwa Dia Baitar Bukan Attar Dia Tukang Abu Gosok Bukan Tukang Minyak Harum Gitu Apa Yang Ada Di Dalam Dirimu Itu Akan Muncul Di Mulutmu Maka Orang Dari Ngomong Itu Baru Tahu Maka Disini Dikatakan Seseorang Diketahui Itu Tiga Perkara Ini Rajul Bukan Laki Laki Rajul Bukan Laki Perempuan Tapi Rajul Perempuan Juga Bisa Jadi Rajul Artinya Rajul Disini Adalah Saja'ah Muru'ah Haibah Wibawa Kebaikan Kemuliaan Dari Tiga Min Kalamih Min Tasarrufih Min Tabih Bicaranya Tindakannya Perlakunya Perbuatannya Sikapnya Dan Tabih Sifatnya Jadi Ucapan Sikap Dan Sifat Diketahui Semuanya Itu Kalau Sedang Marah Coba Lihat Apa Ucapannya Bagaimana Sikapnya Bagaimana Kalau Kita Ingin Tahu Dari Ucapannya Lihat Ketika Dialog 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 Kurang Ajar Itu Rajul Kelihatan Disitu Bagaimana Perlakunya Sikapnya Dari Mu'amalah Kepada Orang Yang Menghina Dia Kepada Orang Yang Baik Kepada Dia Kepada Orang Tabiat Bagaimana Ketika Dia Marah Menghancurkan Merusak Merendahkan Menghina Menjauhkan Ini Jika Dia Tetap Sidik Dan Mengutamakan Hak Dan Memaafkan Orang Itulah Orang Salih Orang Baik Jika Tidak Maka Disana Tidak Ada Dimana Nabi Dikatakan Oleh Salah Seorang Yang Melihat Nabi Itu Orang Madinah Itu Ucapannya Palam Mara Itu Wajahu Anahu Wajuhu Laisa Bi Wajhi Kadzab Ketika Nabi Datang Ke Madinah Dan orang Menyambutnya Ke arah Nabi Lalu Nabi Sampai Setelah Sampai Seorang Ahli Madinah Itu Mendekati Nabi Lalu Melihat Wajahnya Setelah Dia Lihat Wajahnya Maka Kan Orang Arab Kan Dikenal Ya Artinya Orang Orang Pinter Arab Kalau Kata Kita Sekarang Orang Orang Yang Jadi Penasehat Orang Itu Kan Disebut Ahlil Firosah Jadi Begitu Dia Melihat Nabi Aku Melihat Wajahnya Aku Tahu Bahwa Dari Wajahnya Dia Bukan Orang Pendusta Ya Karena Zahir Tabi Lil Batin Karena Zahir Itu Mengikuti Batin Nabi Pun Mengatakan Ala Wa Inna Fil Jasad Di Mud Wah Wa Iza Pasadat Pasadal Jasad Kulu Ala Wah Wah Ya Bahkan Ketika Orang Melihat Orang Sembayang Gerak Solat Menunjukkan Kekhusuan Nah Oleh karena Itu Keindahan Batin Itu Akan Menghiasi Zahir Meskipun Tidak Cantik Meskipun Tidak Handsome Ya Kenapa Karena Orang Itu Memakai Pakaian Jamal Dan Mahabah Ya Ruhaninya Itu Memakai Pakaian Sifat Sifat Itu Nah Karena Orang Mumin Akan Diberikan Mahabah Wibawa Wahalawa Dan Sikap Yang Manis Itu Berdasarkan Imannya Itu Ya Maka Orang Yang Punya Iman Dia Akan Melihat Penuh Wibawa Dan Jika Dia Bergaul Maka Orang Akan Suka Dan Itulah Apa Merupakan Ciri Batin Itu Dilihat Daripada Ciri Zahir Wa Kalla Azzaman Kha Min Kha Ili Pil Munafiqin Eh Ana Pemari Petur Raju Itu Min Salasin Tadi Kalami Wat Taserup Wat Tabe'i Ya Dari Tabe'atnya Maka Kalau Orang Dari Sikapnya Dari Sifatnya Dari Pembicaraannya Menunjukkan Apa Kedustaan Kepalsuan Mengutamakan Marahnya Mengutamakan Dirinya Bukan Mengutamakan Hak Dan Tidak Mampu Memaafkan Orang Lain Maka Itu Adalah Bukan Orang Orang Yang Zahir Eh Orang Orang Yang Khair Ya Bukan Orang Orang Yang Soleh Maka Semua Itu Akan Nampak Orang Pura-pura Tawadu Ingin Tawadu Dia Cuman Ingin Mendapatkan Jah Menzilah Dan Itu Tidak Akan Bertahan Lama Bahkan Ketika Dia Menghadapi Persoalan Ketika Dia Begitu Juga Orang Tashabuh Juga Nanti Akan Nampak Batin Itu Apa Jadi Bab Tiga Bab Ini Antara Tashabuh Tabarruq Kemudian Dengan Apa Dengan Apa Zahirul Hal Itu Punya Kaitan Yang Rat Dalam Bab Tiga Ini Baiklah Mungkin Itu Dulu Kita Akan Sambung Nanti Pada Bab Berikutnya Bicara Tentang Perincian Daripada Tiga Perkara Di atas Tersebut Wallahu A'lam Naqifuna Walhamdulillah Al-Fatiha Tentang Tentang